Selamat pagi di s.o.s S.O.S Sains Online Study Dengan saya Mr. Junior sebagai seorang guru Oke Di chapter 2 We will talk about living things Di kelas 2 Kita sudah belajar about 3 living things Ada human, animals, dan plants In this class, in this grade, in class 3 We will talk about 4 living things Ini kita tidak termasuk human ya Tidak termasuk human Ada 4 groups of living things So ada 4 Yang pertama ada animals Atau hewan Animals Kalian semua sudah tahu lah Animal itu apa, hewan itu apa Yang kedua Nomor 2 Ada plants Tahu tanaman Ini di grade 1 and grade 2 Kita juga sudah belajar About animals and plants Nah, the new groups Yang kita pelajari adalah Yang nomor 3 Fungi Fungi Atau bahasa Inggrisnya, Indonesia Adalah fungi Ya Mr. Jun, what is fungi? Nah, later we will talk And I will explain about fungi The last one Ada yang namanya Bacteria Ya Bacteria Atau Yang disebut dengan Bacteria Ya So, there are 4 kinds of living things Animals Atau hewan Plans Tanaman Tanaman Fungi Atau fungi Ya And Bacteria Atau bacteria Ok, today we will talk about animals Ya Animals So, you can look at your textbook page 29 Ya Textbook page 29 Ya There are 6 groups of animals Ya Ada 6 group of animals 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 Number 2 Birds Fish Insect Reptiles And Amphibians Ya Mammals In this video we will talk about the group of animals Number 1 2 And 3 Ok, now we will talk about Mammals Ya You can open your next book page 29 Ada Mammals Ya Atau Mammalia So, Mammals has 3 characteristics Mr. Dude, what is characteristics? Characteristics is Chiri-Chiri Ya Jadi Mammals Animals Itu bisa dibilang Mammals Kalau dia have this characteristics Ya Ketika misalkan That animal is Mammals Mereka punya karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut Ya Karakteristik yang luar Ya Body-nya Outer body Bagian luarnya Covered with hair or fur Ada Hair Ada rambut-rambut halus Atau fur Fur itu bulu Tapi bulu-bulu halus Ya So, the characteristic yang luar Outer body Covered with hair Or fur Ya The second characteristic is The female Ya The female Produces Milk For the baby Jadi Animernya yang female Dia Produce milk Dia menghasilkan milk For who For the baby Untuk baby-nya Supaya baby-nya Drink the milk Ya The second characteristic Of female Produces milk For the baby The last characteristic is Mammals itu semuanya giving birth Ya So, Mammals Dia itu giving birth Ya Jadi Kita bisa kurangin lagi Mammals itu have 3 characteristics Body Covered with hair or fur Body-nya ada hair Number 2 Female Female Produce milk For the baby Jadi Female-nya ada milk For the baby Last one Mammals itu giving birth You can look at your birth Page 29 Or And 30 Or You can look at Paper yang Mr. Dream give Hari Friday Nah, disitu ada example-nya Kita bisa lihat ada Cat Dog Elephant Tiger Wild Orang hutan Or even di sea juga ada Ada dolphin And Ada whale Ya Jadi yang di laut itu hanya Mammals Dolphin And whale Okay The second group of animals Adalah birds Atau Gurung Ya Like Mammals Bird ada characteristic Yang membuat mereka Oh That is bird Oh That is not a bird Ya That There are 4 characteristics of bird Bird itu Number 1 We have big Mr. What is big? Big itu paru Mr. Paru itu apa? Paru is the mouth of bird Jadi bird itu tiga Punya mouth seperti kita Mereka punya big Big itu mouth yang Keras Ya That is big And then Birds itu have feather Punya Bulu Ya Sepasang Wings Sayang Ya For what Mr. Dune Wings Wings Mereka untuk apa sih? Ya It's easy They have wings untuk fly Ya Nah Mr. Dune Ada Birds yang tidak bisa fly Ada Nah Ada Kita sebut ostrich Burung bunta And penguin Ya Ostrich and penguin Itu bird Karena mereka Punya big Punya feather Dan mereka punya wings Nah Tapi mereka tidak bisa fly Ya Ostrich Dia hanya bisa run fast And penguin Dia swim fast Ya And then the last one Itu A bird Itu laying eggs Ya Dia bertelur Ya Mr. Dune Saya lihat Insectnya Punya wings juga Mr. Dune Tapi kenapa Sorry Mr. Dune Saya lihat Dragonfly Itu dia Punya wings Mr. Dune Atau butterfly Dia punya wings Tapi kenapa Dia bukan birds Mr. Dune Karena butterfly Dia tidak punya big Dia tidak punya feather Ya Jadi kalau Dia tidak ada for wing Dia tidak bisa dibilang birds Ya Dia kalau Dia tidak punya bird Seharus ada 1,2,3,4 Karakteristik Ya Example What is the example Of bird You can look at page 31 Ya Di situ ada Atau di ringkasan yang Mr. Dune Masih kemana Ya Di situ ada For example Owl Eagle Sparrow Chicken Penguin Last one We will talk about Fish Ikan Ya So fish Has Five Karakteristik Ya Five Karakteristik Yang pertama Fish itu Dia punya fins Ya Dia Have fins Fins What is fins? Fins itu sirip Ya You can look at page 33 Jadi Ya itu ada Petunjuknya Instruksnya Ya fins Ya Jadi Only fish Yang punya fins Ya Jadi kalau That animal have fins Berarti dia termasuk Fish Ya Okay Next one Fish itu Have Scales Punya Sisik Ya Tapi yang punya scales Bukan hanya fish Ya Jadi ada animal lain yang punya scales Jadi Tentu Dia fish Tapi kalau dia punya fins Berarti dia fish And they have five of this Berarti dia fish The third one Fish itu have gills Punya Insta For breathing Ya Kalau human And animal yang ada di darat Mereka punya Lungs Kalau fish Dia punya gills Kalau plants Mereka punya Stomata Atau tiny holes Ya And then The fourth characteristic Adalah Fish itu laying eggs Bertelut But Shark Goppy And Molly Mereka tidak laying eggs Mereka Giving birth They are giving birth You can look at this Ada three Fish disini Goppy Molly And shark Mereka giving birth Yang lain Fish yang lain Istatul Fish yang lain Laying eggs Ya Fish yang lain Laying eggs And then Last one Mereka ada Fish itu Mereka live di Fresh water Dan sea water Istatul Bedanya apa Bedanya Fish yang ada di Fresh water Itu For example Like The river The pond Ya The lake Nah Itu mereka ada di Fresh water Kalau yang mereka ada di Sea water Mereka ada di sea And ada di ocean Tinggalnya ya Mr. June Example fish apa aja Ya Di resume dimana Yang kita ingin Mr. June sudah kasih Ya Di sini juga ada lagi nih Ini And then Di page 34 Juga ada Ya Ini ada Fish yang ada di Fresh water Yang ini Fish yang ada di Sea water Ya So Fish Have 5 characteristics Have fish Have scales Have gills Laying eggs Kecuali shark Lampingan Molly Breaker Dan Fish itu Ada yang live di Fresh water Ada yang live di Sea water Sea water Okay guys I think that's all our material For today We will continue our material About Group of animal next week Ya Okay I will see you next week Goodbye